Sayangnya karena kita ini manusia seringkali tergoda untuk lebih menampilkan diri daripada Kristus. Kristus hanya kita pakai sebagai alat supaya kita dibuji orang. Kalau kita tidak mempunyai semangat pelayan, tidak akan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Karena kita bukan majikan, kita pelayan. Seorang pelayan harus hidup seperti pelayan. Jangan bertindak seorang-orang seperti majikan atau seorang Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Karena itu yang pantas disebut hamba Tuhan bukan hanya pendeta, bukan hanya pastor. Setiap orang Kristiani adalah hamba Tuhan. Karena yang menjadi Tuhan dan majikan hanya Allah. Gereja pun bukan majikan kita. Kita bukan pelayan gereja. Kita pelayan Tuhan. Kita hamba Tuhan semuanya. Bahkan Yesus mengebut diri hamba Tuhan. Kalau kita membaca, Yesus sering mengambil kutipan dari kitab Nabi Yesaya yang menggambarkan Juru Selamat itu adalah hamba Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Ebed Yahweh, hamba Tuhan yang mau menderita untuk Tuhannya. Maka marilah kita melatakan Injil, Juru sebagai orang Kristeng, dengan mengayati diri sebagai hamba Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita bukan majikannya. Tuhan atau majikannya adalah Allah sendiri. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Berhasil selamat roh. Bapak, Ibu, dan Saudara sudah yang terkasih, selamat pagi, berkah dalem. Selamat pagi, berkah dalem. Bacaan hari ini diambil dari surat Efesus dan Injil Lukas. Kedua-duanya menekankan pentingnya semangat pelayanan, semangat sebagai hamba Allah. Marilah kita lebih dulu mohon ampun atas segala kelemahan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, Bacaan pertama mengungkapkan semangat Rasul Paulus yang melihat dirinya sebagai pelayan rahasia Kristus. Paulus selalu menggunakan istilah rahasia Kristus. Karena Kristus itu datang setelah berabad-abad hanya dinubuatkan. Dalam perjanjian lama kita temukan beberapa kali nubuat mengenai juru selamat. Tapi nubuat itu selalu samar-samar. Tidak jelas. Setelah terjadi, barulah orang tahu, oh ini pernah dinubuatkan. Maka Kristus disebut rahasia. Karena dulu hanya dinubuatkan samar-samar. Baru jelas setelah beliau hadir. Dan Paulus menganggap diri pelayan rahasia Kristus. Artinya hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk rahasia Kristus itu. Paulus dulunya seorang farisi yang sangat fanatik. Yang sangat membenci pengikut-pengikut Kristus. Dia menangkap, membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Misalnya Stefanus dan kawan-kawan. Tetapi kemudian menjadi seorang Kristen sejati. Diperkirakan Paulus waktu menjadi orang Kristen itu usia 25. Jadi seorang farisi yang memang sudah matang sebagai seorang farisi. Tapi kemudian menjadi pengikut Kristus. Dan sejak itu hidupnya hanya untuk mewartakan Kristus selama 35 tahun. Jadi Paulus ini memang luar biasa. Ada hipotese bahwa semula ia punya istri. Ini hipotese ya. Percaya atau tidak besok di surga ditanyakan sendiri. Ada hipotese Paulus semula sudah punya istri. Karena pada waktu itu seorang pria Yahudi umur 20 biasanya pasti sudah menikah. Jadi Paulus barangkali punya istri. Tetapi karena ia menjadi seorang pengikut Kristus. istrinya tidak mau ikut. Istrinya tetap beragama Yahudi. Karena itu dalam surat Korintus 1 Korintus 7. Paulus mengatakan. Aku iri kepada Petrus. Karena Petrus kemana-mana boleh bawa istri. Sedangkan saya tidak bawa istri. Jadi Petrus itu kemana-mana masih bawa istri. Sampai rumah pun masih bawa istri. Dan anaknya dimakamkan. Difatikan juga. Sedangkan Paulus mengatakan. Tapi aku tidak membawa istri. Kemana-mana mewartakan Kristus sendiri. Dan selama 35 tahun. Paulus itu mewartakan Kristus. Dan tidak pernah ada kegiatan lain. Siang malam hanya mewartakan Kristus. Dari kota ke kota. Mulai dari Syria di Antioquia. Kemudian Turki. Kemudian Yunani. Dan akhirnya Eropa. Dan waktu ia menjadi tahanan rumah di rumah. Tampaknya ia boleh ke Spanyol. Mewartakan Injun sampai ke Spanyol. Baru kemudian kembali ke rumah. Menjadi martir. Jadi usia 25 tahun menjadi pengikut Kristus. Dan selama 35 tahun hidupnya hanya untuk Kristus. Maka ia menyebut diri. Pelayan rahasia Kristus. Sedangkan di dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus memberi nasihat pada kita. Supaya di hadapan Tuhan. Kita menjadi pelayan yang setia. Yang selalu siap setia. Melaksanakan tugas majikan kita. Yaitu Allah sendiri. Selalu siap setia. Kapanpun majikan datang. Kita ternyata berbukti siap. Tidak pernah lalai dalam tugas kita. Karena itu marilah kita belajar menjadi pelayan Tuhan. Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang Kristiani. Kita jangan pongah. Jangan sombong. Karena kita ini hanya pelayan. Yang penting adalah majikan kita. Yang penting adalah ketuan kita. Dialah yang harus dimuliakan. Dia yang harus dibesarkan. Sayangnya karena kita ini manusia seringkali tergoda. Untuk lebih menampilkan diri daripada Kristus. Kristus hanya kita pakai sebagai alat supaya kita dipuji orang. Kalau kita tidak mempunyai semangat pelayan. Tidak akan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Karena kita bukan majikan. Kita pelayan. Seorang pelayan harus hidup seperti pelayan. Jangan bertindak seorang-orang seperti majikan atau seorang Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Karena itu yang pantas disebut hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta. Bukan hanya pastor. Setiap orang Kristiani adalah hamba Tuhan. Karena yang menjadi Tuhan dan majikan hanya Allah. Gereja pun bukan majikan kita. Kita bukan pelayan gereja. Kita pelayan Tuhan. Kita hamba Tuhan semuanya. Bahkan Yesus menyebut diri hamba Tuhan. Kalau kita membaca. Yesus sering mengambil kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Yang menggambarkan jurus selamat itu adalah hamba Tuhan. Dalam bahasa Ibrani. Hambat Tuhan yang mau menderita untuk Tuhannya. Mereka marilah kita melatakan injil. Jujur sebagai orang Kristen. Dengan menghayati diri sebagai hamba Tuhan. Kitab bukan Tuhan. Kitab bukan majikannya. Tuhan atau majikannya adalah Allah sendiri. Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia. Selamatkanlah kami. Karena melalui salib. Dan kebangkitanku. Engkau telah membebaskanku. Amin. Marilah berdoa. Bapak yang penuh kasih pada hari-hari ini. Karena hujan yang lebat. Banyak banjir di mana-mana. Dan sudah beberapa orang menjadi kurban. Curahkanlah rahmat kebijaksanaan pada semua orang. Agar menghadapi cuaca seperti ini. Lebih berhati-hati. Lebih bijaksana. Sehingga mereka tidak harus menjadi kurban dari banjir ini. Ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus. Tuhan dan penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita, keluarga dan parodi kita. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, perayaan ekaristi sudah selesai. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.